Hai co-friend, kali ini kita diminta untuk menuliskan suatu bilangan ya. Lebih tepatnya ini bilangan asli ya, tentunya kita ubah ke dalam bilangan Romawi. Selanjutnya, berarti kita harus tahu nih bilangan Romawi itu sendiri, di mana bilangan Romawi adalah sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno, serta lambang bilangan Romawi yang harus kita pahami ya, yaitu sebagai berikut. Di mana, I itu sama dengan 1, V sama dengan 5, X sama dengan 10, L sama dengan 50, C sama dengan 100, D sama dengan 500, dan M sama dengan 1000. Oke, selanjutnya, kita harus tahu aturan-aturan pada bilangan Romawi itu sendiri, di mana yang poin pertama adalah pengulangan lambang bilangan Romawi maksimal 3 kali, kecuali pada V, L, D itu tidak dapat berulang ya. Nah, selanjutnya, poin kedua adalah, jika lambang yang nilainya lebih kecil ditulis pada sebelah kanan lambang yang lebih besar, maka nilai bilangan itu sama dengan jumlah nilai dari kedua lambang, ya. Kemudian, yang terakhir, poin ketiga adalah, jika lambang yang nilainya lebih kecil ditulis di sebelah kiri lambang yang nilainya lebih besar, maka bilangan itu merupakan selisih dari nilai kedua lambang. Nah, sekarang akan kita lihat penerapan dari ketiga aturan ini. Ini, kita misalkan bahwa, kita misalnya lihat 10D, kita tahu 10 itu adalah X kan, 10 sama dengan X. Walaupun sebenarnya 10 dapat dibuat menjadi 5 tambah 5, tetapi ini nggak bisa. Kenapa? Di sini 5 tambah 5, di mana 5 itu lambangnya adalah V kan, jadinya V tambah V. Nah, ini penjumlahan, jadi kita tinggal tuliskan secara berorotan dari paling kiri ke kanan nih lambangnya, jadi V tambah V, berarti tulisnya jadi VV. Tapi ingat lagi, V itu termasuk lambang yang tidak boleh ada pengulangan kan tadi sesuai dengan poin pertama. Jadi, VV nggak bisa menyalahi aturan di poin pertama tadi tentang pengulangan. Makanya 10 ada lambang baru yaitu pinter X ya. Oke, selanjutnya, untuk kasus selanjutnya, kita misalkan untuk 4 ya. 4 ya, 4 sebenarnya kita bisa ubah dalam bilangan Romawinya kita ubah dulu menjadi pinter 5 kurang 1 ya. Karena, gini, kita tahu bahwa 4 sebenarnya kita dapat ubah menjadi penjumlahan nih. Jadinya 1 tambah 1, tambah 1, tambah 1 kan, 1 tambah 1, tambah 1, tambah 1. Kita tahu 1 itu lambangnya adalah I, maka jadinya I tambah I, tambah I, tambah I, tambah I. Dan, sesuai dengan konsep tadi, karena ini penjumlahan, tinggal kita tuliskan saja secara berorotan ya. Jadi, I, 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 ya, ini ya, 1, 2, 3, 4 nih, I-nya ditulis sebanyak 4 kali. Tapi, tadi udah dibilangin pengulangan pada lambang bilangan Romawi maksimal 3 kali. Sementara ini, I-nya dia berulang sebanyak 4 kali, sudah melewati 3 kali. Makanya, tidak bisa seperti ini, karena tadi ya, menyalahi poin pertama tadi tentang pengulangan yang maksimal 3 kali. Maka, itu tadi, 4 sama dengan 5 kurang 1, karena itulah yang memenuhi semua aturan pada bilangan Romawi yang tadi sudah dijelaskan di awal ya. Yang paling memenuhi ketiga aturan di awal tadi yang sudah dijelaskan adalah kita buat menjadi 5 kurang 1. Di mana, 5 itu kita buat menjadi V, ya, dikurangi, 1 itu kita ubah menjadi I, maka menjadi V kurang I. Nah, di sini selisihnya kan berarti kita tahu yang besar kurang yang kecil, kan, seperti biasa selisih itu. Di mana yang lebih besar itu adalah V, ya, di mana, maksudnya itu 5 ya, 5 ya, yang lebih besar dia dilambangkan dengan V, dan yang kecil itu 1 dilambangkan dengan I, maka jadinya V kurang I. Selanjutnya, berarti karena ini selisih, ya, selisih V dengan I, maka kita tuliskan yang lebih kecil nilainya yaitu I, ya, lambang yang nilainya lebih kecil yaitu I, kita taruh di sebelah kiri, pinter di sebelah kiri lambang bilangan romawi yang lebih besar nilainya yaitu V, kan, tadi, ya, sesuai dengan poin yang terakhir yang ini. Yang jika yang lambang nilainya lebih kecil ditulis di sebelah kiri lambangnya nilainya lebih besar, bilangan itu merupakan selisih dari nilai kedua lambangnya. Nah, ini poin yang ketiga tadi, maka V kurang I, tadi, yang nilainya lebih kecil itu I, lalu, yang lebih besar itu V, maka jadinya I, V, ya, jadi I-nya ditulis di sebelah kiri-nya V, jadi kurang lebih itulah penerapan untuk ketiga aturan pada bilangan romawi tadi, ya, nah, sekarang kita langsung ke soalnya saja, yuk kita cari sama-sama, Nah, selanjutnya, sekarang kita lihat untuk 2007, nico-friend, dituliskan dalam bilangan romawi, ya, bagaimana, ya, untuk mengubah suatu bilangan dalam hal ini berarti bilangan asli, ya, ke dalam bilangan romawi, itu kita menguraikan dulu berdasarkan nilai tempatnya, satuannya, puluhannya, ratusannya, dan seterusnya, jadi kita buat menjadi penjumlahan antara satuan dengan puluhannya, dengan ratusannya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita perhatikan 2007, kita perhatikan bahwa di sini 2 itu dia adalah ribuannya, lalu ratusannya 0, puluhannya 0, satuannya adalah 7, kan, maka dapat kita buat penjumlahannya menjadi pintar, 2000 dapat kita buat menjadi 2000 tambah 7, 2000 karena ribuannya tadi 2, dan ditambah dengan 7 karena satuannya adalah 7. Nah, sekarang, 2000 tambah 7, masing-masing bilangan ini, ya, 2000 dan 77 masing-masing kita buat, bentuknya menjadi sebagai berikut, ya, 2000 menjadi 1000 tambah 1000, lalu 7 menjadi 5 tambah 2, ya, kenapa? Ini kita ubah berdasarkan aturan-aturan bilangan romawi yang tadi sudah dijelaskan di awal pengerjaan tadi, ya, beserta penerapannya, ya, coba dilihat lagi, ya, videonya tadi, ya, bagian yang tadi. Nah, sekarang, kan, dalam kurung 1000 tambah 1000, lalu ada dalam kurung lagi 5 tambah 2, nah, 5 tambah 2, sebenarnya 2-nya dapat kita uraikan lagi, nih, cofren, menjadi pintar, 1 tambah 1. Nah, sekarang, kita punya 1005 dan 1, di mana 1000 itu kan kita tahu lambangnya adalah M, 5 itu V, dan I itu, maksudnya 1 itu adalah I, kan, maka kita ubah masing-masing bilangannya menjadi sebagai berikut, kan, Jadi, 1000-nya menjadi M, 5-nya menjadi V, dan 1-nya menjadi I, maka menjadi dalam kurung M tambah M, tambah dalam kurung V, tambah I, tambah I. Berarti, sekarang kita harus tahu urutan perhitungan, nih, cofren, di mana yang pertama adalah operasi dalam kurung, lalu yang kedua itu perkalian atau pembagian, di mana perkalian dan pembagian itu setara, ya, lalu yang selanjutnya adalah penjumlahan atau pengurangan, di mana penjumlahan dan pengurangan juga setara, dan apabila ada operasi yang sama atau berbeda namun masih setara, kita tinggal operasikan saja dari kiri ke kanan. Sekarang kita perhatikan, ada operasi dalam kurung, ya, 2 operasi dalam kurung, berarti kita operasikan kurung pertama yang di paling kiri dulu, yaitu M tambah M, berdasarkan aturan bilangan Romawi, M tambah M, ini kan penjumlahan, berarti kita tinggal tuliskan saja berurutan dari kiri ke kanan, berarti M, M, ya, M tambah M menjadi M, M, lalu, yang operasi kurung kedua kan V tambah I tambah I, karena ini penjumlahan, tinggal kita operasikan, ini tinggal kita tulis lambangnya dari kiri ke kanan, berarti V, I, I, ya, jadi V, I, 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 Jadinya itu berarti M tambah M jadi M, M tambah V tambah I tambah I menjadi V, I, 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 Nah, karena ini dalam penjumlahan, berarti M, M tambah V, I, 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 kita tinggal tulis saja secara berurutan, nih kawan, dari paling kiri ke kanan, berarti jadinya M, M, V, I, 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 Sebagai berikut, ya jadi 2007 dalam bilangan Romawinya dituliskan pinter, M-M-V-I-I. Nah, kalau gitu ternyata soal kita sudah selesai nih kofren, gampang kan mengerjakannya? Kalau gitu, tetap semangat dan tetap rajin belajarnya ya, supaya makin pintar dan jadi juara kelas. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.